Terjebak banjir bandang, puluhan warga desa POHO Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka dievakuasi ke tempat yang lebih aman oleh petugas kepolisian. Selain merendam ratusan rumah dan fasilitas umum, banjir juga merendam ratusan hektare sawah dan memutuskan sebuah jembatan antar kabupaten. Penyebab banjir bandang disebabkan curah hujan dengan intensitas tinggi sehingga liran sungai POHO dan sungai WELUHU meluap. Ada tiga kecamatan yang terdampak akibat banjir tersebut yakni di Polinggona, Tanggetada, dan Watubangga. Saya hukum Polsek Watubangga mengalami musuh banjir di tiga kecamatan, antara lainnya yaitu kecamatan Watubangga. Kemudian untuk dua kecamatan lainnya yaitu kecamatan Polinggona dan kecamatan Tanggetada. Kami dari Polsek Watubangga secara keseluruhan telah memploting personil kami untuk disiadakan, melakukan evakuasi di kecamatan Watubangga, Peringgona dan Tanggetada terhadap warga-warga yang mengalami musuh banjir dengan sasaran yaitu jiwa, kemudian harta benda. Ini kami amankan agar masyarakat merasa aman dan tidak mengalami hal-hal yang merugikan akibat dari banjir ini. Saat ini BPBD Kabupaten Kolaka masih melakukan pendataan terhadap warga yang terkena dampak banjir pandang. Tim Liputan melaporkan dari Kolaka. Hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, Polinggona kena banjir pandang.